Intro Halo Sobat XScience Jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua XScience, eksplorasi sains Halo Sobat XScience, kembali bersama Kak Herman Dalam program kesayangan kita XScience, eksplorasi sains Adik-adik, kalian pernah membantu ibu masak di dapur? Atau paling tidak kalian pernah melihat peralatan dapur? Wajan, panci, sendok masak Kebanyakan semuanya terbuat dari logang Seperti aluminium ataupun besi Ada yang tahu tidak mengapa demikian? Memasak berarti menggunakan api Atau sumber panas lainnya Agar masakan menjadi matang Wajan yang digunakan sebagai alat memasak Terbuat dari logam Karena logam bersifat tahan panas Ia tidak meleleh Ketika terkena tahan panas Selain itu, walaupun hanya bagian bawah wajan saja yang terkena api kompor Namun, panas dapat menyebar ke seluruh bagian wajan Peristiwa tersebut dinamakan konduksi Atau perpindahan panas melalui zat perantara Nah, kalau alat-alatnya dinamakan apa? Alat-alat atau bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor Seperti yang tadi kakak sampaikan Ada besi Ada baja Ada aluminium Itu adalah konduktor panas yang baik Selanjutnya Adik-adik tentu pernah melihat ibu menggunakan serbet Saat mengangkat panci yang panas Mengapa ya ibu menggunakan serbet? Serbet menahan panas agar tidak sampai ke tangan Artinya serbet bukanlah bahan konduktor Melainkan bahan isolator Apa itu isolator? Isolator adalah bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan panas Contoh lain dari isolator adalah plastik dan kayu Sobat XScience Adanya bahan konduktor dan isolator Itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia Beberapa alat yang menggunakan bahan konduktor dan isolator sekaligus Misalnya adalah solder Solder banyak digunakan di bengkel elektronika Solder digunakan untuk menyolder atau mematri Yaitu membuat sambungan pada komponen elektronika Bagian yang digunakan untuk mematri adalah bahan konduktor Sehingga dapat menghantarkan panas dari sumber panas Sementara pegangan pada solder merupakan bahan isolator Untuk menahan panas agar tidak sampai ke tangan kita Contoh lain adalah setrika Bagian bawah setrika yang digunakan untuk menghaluskan pakaian Menggunakan energi panas tentu terbuat dari bahan konduktor Seperti besi Sementara pegangan tempat memegang terbuat dari bahan isolator Seperti plastik Agar tangan kita tidak merasa panas saat menyetrika pakaian Bagaimana Sobat XScience? Mudah bukan belajar sains? Semoga dengan belajar sains ini Pengetahuan kita terutama tentang konduktor dan isolator Menjadi semakin bertambah Dan kita dapat memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari Baiklah Sobat XScience Kita uji pemahaman dulu ya Saatnya kita bernalar Yuk mari kita bernalar ya Suatu hari Teman-teman kalian melakukan eksperimen menggunakan kotak Yang dibungkus dengan kain berwarna hitam dan putih Kotak tersebut diletakkan di luar ruangan Sehingga terpapar oleh sinar matahari Selain itu Mereka meletakkan termometer di dalam masing-masing kotak tersebut Setelah 30 menit kemudian Hasil pengamatan menunjukkan bahwa suhu lebih tinggi Ditunjukkan oleh termometer pada kotak yang dibungkus oleh kain hitam Menurut Sobat XScience Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jelaskan jawaban kalian Nah Apakah Sobat XScience telah menemukan jawabannya? Hal tersebut terjadi karena warna hitam adalah konduktor panas Kain warna hitam menyerap semua cahaya dan mengubahnya menjadi panas yang dilepaskan ke lingkungan Saat panas dilepaskan oleh kain hitam ke ruang dalam kotak Terjadilah peristiwa konveksi Panas akan menyebar ke dalam ruang kotak oleh udara Sehingga suhu di dalam kotak tersebut menjadi lebih tinggi Sebaliknya Jika kain putih yang digunakan Warna putih tersebut bukan konduktor panas Sehingga suhu kotak tersebut tidak begitu panas Jadi Begitu loh penjelasannya Sobat XScience Mudah bukan? Terima kasih telah menonton!